Dan untuk mengetahui bagaimana arus lalu lintas di kawasan Brebes, sudah ada rekan Angel di sana yang akan melaporkan arus lalu lintas terkait dengan arus balik mudik di kawasan Brebes. Angel, silahkan. Ya, terima kasih Irvan. Selamat pagi, Reto dan juga Pemirsa. Kondisi lalu lintas di sejumlah wilayah di Kabupaten Brebes pada pagi hari ini kami pantau memang cenderung ramai lancar. Begitupun yang terjadi di tempat saya mengabarkan saat ini yaitu di Simpang, Tiga, Brebes Timur, Jawa Tengah dari arah jalur Pantura, arah Jakarta menuju ke Kota Tegal begitu pun dari arah sebaliknya dari Kota Tegal menuju ke Kabupaten Brebes, Cirebon, dan Jakarta kondisinya ramai lancar. Dan kami juga melihat ini dari arah Kota Tegal kendaraan-kendaraan yang masih mendominasi adalah mobil pribadi dan juga sepeda motor berpelat Jakarta atau berpelat B. Bahkan kami melihat banyak kendaraan atau mobil pribadi berpelat B ini datang dari arah Tegal atau dari Jawa Tengah menuju ke Pintu Tol Brebes Timur. Dan kami dapat informasikan juga, Reza, bahwa hingga pada hari ini kami melihat bahwa Pintu Tol Brebes Timur ini masih memperlakukan sistem satu arah yaitu hanya memperbolehkan kendaraan-kendaraan yang masuk dari arah Jawa Tengah ataupun dari Kota Tegal menuju ke wilayah Jakarta. Sementara itu dari wilayah Jakarta yang mau masuk ke Kabupaten Brebes ini dialihkan untuk keluar di Pintu Tol Brebes Barat atau di Pintu Tol Pejagan dan kami informasikan juga karena adanya pemberlakuan satu arah dari arah Kota Tegal menuju ke Pintu Tol Brebes Timur ini maka gerbang tol yang dibuka atau pihak pengelola mengaktifkan seluruh gerbang tol supaya tidak terjadi adanya kemacetan ataupun antrian kendaraan menuju ke Gerbang Tol Brebes Timur. Dan kami melihat juga bahwa kondisi harus selalu lintas di Pintu Tol Brebes Timur atau di Tol Pejagan Brebes Timur ini kami pantau sejak beberapa hari ini seharus balik dimulai kondisi lalutitasnya cenderung lengang dan ramai lancar. Dan Reza kami informasikan juga bahwa memang sempat terjadi adanya kepadatan ini terjadinya di Kota Tegal namun tidak terjadi di Simpang Tiga Brebes Timur menuju ke wilayah Kabupaten ataupun di wilayah Brebes Barat. Dan peningkatan volume kendaraan ini karena memang adanya atau banyak kendaraan-kendaraan yang datang dari wilayah Jawa Tengah sehingga tadi malam pun sempat dilakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem kontraflow. Namun pada pagi hari ini kami melihat bahwa sistem kontraflow tidak lagi diberlakukan dari arah Simpang Maya menuju ke Simpang Tiga Brebes Timur. Ini artinya memang kondisi harus selalu lintas dari arah Tegal menuju ke Simpang Tiga Brebes Timur saat ini berlangsung kondusif dan kami mendapatkan informasi juga bahwa kemarin sempat terjadi penurunan adanya volume kendaraan sebanyak 20 hingga 25 persen dan diprediksiin dari siang menuju ke malam hari ini tingkat atau volume kendaraan akan meningkat. Untuk sementara demikian kembali ke Anda, Reza. Ya Angel, bagaimana situasi arah selalu lintas di Tol Brebes Timur mengingat kendaraan dengan golongan 3, 4, dan 5 sudah mulai masuk. Apakah ada rekayasa lalu lintas di sana? Ya Reza, untuk rekayasa lalu lintas kami pantau memang khususnya di Simpang Tiga Brebes Timur atau menuju ke wilayah Brebes Barat ini jarang sekali pihak kepolisian melakukan sistem kontraflow. Justru sistem kontraflow atau rekayasa lalu lintas ini dilakukan di arah Simpang Maya Kota Tegal menuju ke terminal Kota Tegal bahkan bila memang volume kendaraan ini padat sistem kontraflow diberlakukan sampai ke Simpang Tiga Brebes Timur dengan menerapkan 3 lajur yaitu dengan menerapkan 3 lajur dari arah Simpang Maya Kota Tegal menuju ke Simpang Tiga Brebes Timur dan menggunakan 1 lajur dari arah Kabupaten Brebes ke Simpang Maya Kota Tegal. Reza? Ya terima kasih Angel Dehavagem melaporkan langsung dari Tol Brebes Timur dan sebelumnya ada Irfan Tanjung yang melaporkan langsung dari Tol Celenyi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman dan tetap jaga kesehatan Anda.